Intro Peringatan Hari HAM hak asasi manusia menjadi momentum untuk merefleksikan prinsip-prinsip HAM serta merenungkan kembali perjalanan dari Universal Declaration of Human Rights Hal itu dikatakan Menkum HAM Republik Indonesia Yasona H. Lawli Saat memperingati Hari HAM sedunia ke-75 yang berlangsung di Lepangan Banting, Jakarta pada Minggu 10 Desember 2023 Menurut Yasona, peringatan Hari hak asasi manusia sedunia yang bertema Harmoni dalam keberagaman ini relevan dan penting Harmoni dalam keberagaman jadi pengingat akan pentingnya menghormati, mengakui, dan merayakan keberagaman Indonesia yang berlimpah Mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman itu berarti memerangi diskriminasi, intoleransi, perasangka, dan ketidaksetaraan Terangnya Sejalan dengan hal tersebut, lanjutnya Soda Kemenkum HAM sudah melaksanakan sejumlah program dalam bidang HAM Program ini menyasar instansi pemerintah dan pelaku bisnis seperti RAN HAM Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Serta seranas B. HAM Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia Terbaru kata Yasona, Kemenkum HAM sudah menyusun IHAMI, Indeks HAM Indonesia Yang nantinya akan menjadi alat ukur implementasi HAM di Indonesia Dalam momen peringatan Hari HAM sedunia kali ini Yasona pun mengimbau kepada semua pihak agar bisa menjaga keharmonisan Khususnya keberagaman dalam pandangan politik menjelang pemilu 2024 Menyukseskan pemilu selentak yang damai dan selalu mengadepankan nilai-nilai HAM adalah komitmen pemerintah Tanda Siasona Sementara itu Dirjen HAM dan Ana Putra menambahkan Pelaksanaan puncak peringatan Hari HAM sedunia tahun ini berlangsung spesial Karena untuk pertama kalinya Kemenkum HAM berkolaborasi dengan Komnas HAM menggelar puncak acara Hari HAM Sebelumnya, Panitia Gapungan dan Kemenkum HAM beserta Komnas HAM Sudah menggelar beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat umum Kami harapkan dengan penyelenggaran kegiatan ini dapat mendekatkan nilai-nilai hak asasi manusia kepada masyarakat Gaungkan pesan-pesan sebagaimana tema peringatan Hari HAM kali ini mampu dicerna oleh publik dengan baik Bucarnya Dalam momen peringatan Hari HAM ke-75 ini Lima kabupaten atau kota menerima penghargaan dari Menkum HAM Republik Indonesia Atau siapa yang terbaiknya pada program KKP HAM Kabupaten atau kota peduli HAM Kelima kabupaten atau kota yang mendapat penghargaan yaitu Kabupaten Tapin Kabupaten Purworejo, Kota Nucukerto, Kota Tasikmalaya, serta Kota Jakarta Timur Kota Tasikmalaya, serta 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 Kota Tasikmal